Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian semua Semoga semua Dalam keadaan sehat wa afiam Pada ketempatan kali ini Kita akan membahas tentang Manfaat tumbuhan dan hewan Bagi manusia Manfaat makhluk hidup di sekitar kita Di sini Ada hewan dan tumbuhan Untuk hewan Manfaatnya adalah Sebagai bahan makanan Yang pertama Yang kedua Bahan pakaian Yang ketiga Bahan kerajinan Yang keempat Objek uji coba Yang kelima Membantu pekerjaan manusia Dan keenam Sebagai bahan obat Sedangkan pada tumbuhan Pertama Sebagai bahan makanan Kedua Bahan pakaian Ketiga Penghasil oksigen Keempat Penyerap karbon dioksida Kelima Bahan hiasan Dan keenam Untuk obat-obatan Ini adalah contoh tumbuhan Tumbuhan kunyit Manfaat kunyit Bisa mencegah penyakit kanker Mencegah penyakit Alzheimer Mencegah penyakit anemia Dan mencegah diabetes Dan bisa sebagai obat penyakit tifus Kemudian Ada tumbuhan jati Manfaatnya adalah Daun sebagai Pakan hewan Dan kayunya Dimanfaatkan manusia Untuk bahan industri metal Seperti meja Kursi Lemari Hingga bahan bangunan Untuk manfaat hewan Antara lain Disini ada cacing tanah Dimanfaatkan sebagai Sumber protein yang sangat tinggi Bisa menjadi bahan baku obat Seperti tipus Dan lain-lain Sedangkan yang kedua Kuda Manfaatnya sebagai Sumber protein yang tinggi Diambil dari susunya Dan sebagai pembantu Alat transportasi Seperti Delman Pokar Atau Andung Selain itu Manfaat hewan berikutnya Adalah Ayam Manfaatnya Sebagai sumber protein Bahan konsumsi Makanan Sapi Manfaatnya Sebagai sumber protein Diambil dagingnya Dan susunya Selain itu Juga bisa Diambil kulitnya Manfaat hewan berikutnya Yaitu Anjing Manfaatnya Sebagai penjaga rumah Kebun Dan perna Kemudian Burung Manfaatnya Sebagai sumber protein Diambil daging Dan telurnya Membantu Mengendalikan Hama Karena Ada beberapa burung Yang Memangsa Serangga Ibu akan Membacakan Suatu cerita Hari libur Dayu Dan teman-teman Berjalan Mengelilingi Perumahan Mereka Melihat Sekelompok orang Sedang menanam Pohon Di lingkungannya Banyak tanaman Yang harus mereka Tanam Dalam waktu Singkat Seluruh Tanaman Dengan Rapi Dayu Dan teman-temannya Kagum Dengan warga Tersebut Mereka Bersatu Menjaga Lingkungan Dengan Menanam Pohon Tanaman Sangat berguna Bagi Kehidupan Manusia Salah Satunya Adalah Untuk Membersihkan Udara Banyak Penduduk Indonesia Yang Memanfaatkan Tanaman Sebagai Pagar Berikut Adalah Salah Satu Contohnya Beluntas Adalah Tumbuhan Semak Tumbuhan Ini Bercabang Banyak Berusuk Halus Dan Berbulu Halus Beluntas Dapat Tumbuh Di Daerah Kering Tanah Keras Dan Berbatu Tingginya Bisa Mencapai 3 Meter Dengan Habitat Dan Jiri Fisik Tersebut Beluntas Banyak Dimanfaatkan Sebagai Tanaman Pagar Banyak Rumah-rumah Menggunakan Beluntas Sebagai Pagar Hidup Selain Tumbuhan Hewan Juga Berguna Bagi Kehidupan Manusia Selain Tumbuhan Hewan Juga Berguna Bagi Kehidupan Manusia Bajalah Teks Berikut Kamu Akan Mendapatkan Informasi Manfaat Suatu Hewan Terkait Habitatnya Keong Sawah Atau Tutut Hidup Di Perairan Dangkal Yang Berdasar Lumpur Keong Sawah Banyak Hidup Di Sawah Rawah-rawa Pinggir Danau Dan Pinggir Sungai Kecil Keong Sawah Berguna Untuk Membersihkan Lumut Di Golam Ikan Keong Membersihkan Lumut Atau Rumput Yang Biasa Tumbuh Mengambang Di Atas Air Manfaat Informasi Berikut Manfaat Hewan Bagi Manusia Dan Lingkungan Satu Penghasil Pangan Manusia Memanfaatkan Hewan Untuk Bahan Makanan Seperti Daging Telur Dan Susu Dua Penghasil Bahan Sandang Hewan Memiliki Manfaat Terkait Kebutuhan Sandang Seperti Kain Sutra Yang Berasal Dari Serat Kepompong Ulat Sutra Domba Dapat Menghasilkan Wall Kulit Hewan Seperti Sapi Dan Kerbo Dimanfaatkan Untuk Pembuatan Caket Penghasil Bahan Kerajinan Kulit Sapi Dan Kerbo Dimanfaatkan Sebagai Bahan Pembuat Layang Kulit Selain Itu Gulu Angsa Dimanfaatkan Untuk Membuat Kok Selanjutnya Yang Keempat Penghasil Pupuk Organik Kotoran Sebagai Jenis Berbagai Jenis Hewan Seperti Sapi Dan Kambing Dapat Digunakan Sebagai Bahan Pembuat Pupuk Organik Yang Baik Dan Tidak Membahayakan Bagi Lingkungan Yang Kelima Penghasil Tenaga Tenaga Gajah Dimanfaatkan Untuk Mengangkut Kayu Tenaga Kuda Dimanfaatkan Untuk Menarik Dan Tenaga Kerbo Dimanfaatkan Untuk Membajak Sawah Manfaat Tumbuhan Bagi Manusia Dan Lingkungan Satu Bahan Makanan Bagian Tumbuhan Yang Dapat Digunakan Untuk Bahan Makanan Adalah Batang Dan Daun Bunga Buah Dan Beji Bahan Sandang Serat Kapas Dapat Dimanfaatkan Untuk Membuat Kain Katun Tiga Bahan Bangunan Kayu Dari Dari Pohon Jati Pohon Kelapa Dan Pohon Meranti Dimanfaatkan Untuk Bahan Bangunan Yang Keempat Bahan Obat Banyak Tanaman Dimanfaatkan Untuk Obat Jai Untuk Mengobati Batuk Daun Kumis Kucing Untuk Mengobati Ginjal Daun Biji Jambu Biji Untuk Mengobati Diare Bahan Baku Industri Industri Banyak Dimanfaatkan Memanfaatkan Tanaman Untuk Kebutuhan Manusia Geta Karel Digunakan Dalam Pembuatan Ban Geta Pinus Digunakan Untuk Industri Cat Kayu Pinus Digunakan Dalam Industri Kertas Buah Kelapa Sawit Dimanfaatkan Sebagai Bahan Dalam Industri Minyak Goreng Yang Kenam Bahan Pewarna Alami Tanaman Dapat Digunakan Sebagai Pewarna Sawi Dan Bandan Untuk Warna Hijau Wortel Pewarna Jingga Dan Kunyit Pewarna Kuning Tujuh Menjaga Kualitas Air Tanaman Bakau Menjadi Penyaring Alami Dari Air Laut Menjadi Air Tawar Demikian Manfaat Hewan Dan Tumbuhan Bagi Manusia Semoga Penjelasan Ibu Dapat Anak Anak Pahami Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kiitos G T Terima kasih telah menonton!